Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dalam kesempatan kali ini Kita mungkin akan membahas Beberapa hal yang Mulai diperbincangkan Di susah media maupun Di ujian nyata seperti itu Baik, mungkin kita langsung Menuju kepada Gus Aino Najib Untuk membahas Ada sesuatu hadis Yang ini mulai Menyebar di sosial media Ini berkaitan tentang Adanya hadis Di tanggal 15 hari Jumat Bulan Ramadan Ini akan ada terjadi tanda-tandanya Hari kiamat seperti itu Bagaimana tanggapan sampian Terkait hadis tersebut Saya ucapkan terima kasih Atas kehadiran Mas Noval Untuk kita berbincang-bincang Tentang isu yang terkait dengan Ada huduhara Yang akan terjadi di Bulan Ramadan Bertempatan tanggal 15 di hari Jumat Karena pertanyaannya tentang itu Saya berusaha menjawab Perspektif saya Karena sebenarnya Sudah ada banyak Para habaib Para kiai Para tokoh-tokoh agama Yang sudah memberikan penjelasan terkait Huduhara yang akan terjadi itu Baik kita temukan di sosial media Maupun di dunia nyata Sudah banyak ulama-ulama yang mempertegas Bahwa tidak akan ada terjadi hal itu Saya ingin mencoba menjawab bahwa Sebenarnya hadis ini adalah hadis do'if Do'if artinya lemah Kelemahan hadis do'if yang berkaitan Atau yang membicarakan tentang Huruhara di bulan Ramadan ini Karena bisa dilihat dari dua aspek Nakdus sanak dan nakdun matan Kritik sanak dan kritik matan Hasilnya ketika dikritik sanak Daripada hadis ini Menghasilkan bahwa Rowinya ada yang do'if Yang lemah Satu Yang kedua Matan atau isi di dalam hadisnya ini juga Do'if Atau disebut dengan Waribul Mutun Sehingga hadis ini tidak bisa Dijadikan bijakan Gitu Jadi yang pertama Hadis tentang Huruhara Di bulan Ramadan tanggal 15 Tepat pada hari Jumat Adalah hadisnya do'if Bisa ditemukan Keterangan hadis ini Bahwa do'if Bisa ditemukan di dalam Paling tidak ada tiga kitab Yang sudah saya baca Yang pertama Kitab Al-Manalul Munif Fis sahihi wa ta'if Karya Ibnu Qayyim al-Jawzi Jadi dalam kitab ini Dijelaskan bahwa Hadis ini ta'if Yang kedua Disebutkan di dalam kitab Kashful Khawfa' Wa muzilul ilbas Karya Muhammad al-Jawfi Karya Muhammad al-Ajulubi Dan yang ketiga Saya menemukannya Di karya Al-Zahabi Di dalam kitab Al-Talfis Bahwa hadis ini ta'if Jadi berdasarkan Minimal tiga kitab Yang sudah saya baca ini Hadis ini ta'if Jadi kalau hadis ini ta'if Maka Tidak akan terjadi apa-apa Tidak bisa dijadikan landasan Itu Ya Mungkin Begini Gus Kan ini Saya dengar-dengar Di WA Jumannya Terkait hadis ini Namun Saya tidak mendengar jelas Tentang hadis tersebut Mungkin Boleh Kami tahu Bunyi hadis tersebut Kayak apa Bunyi hadisnya panjang mas Saya sendiri Gak hafal Tapi paling tidak Ada bahasa Begini Di dalam hadis itu Akan ada Di Pertengahan bulan Ramadan Tepat tanggal 15 Hari Jumat Itu Akan ada suara Nanti di bulan syawal Itu Akan ada suara lagi Yang Suaranya ini Menyerupai Suara Sapi Fight Feel Atau apa namanya Untah Dan Itu Di bulan Dulqobdanya Atau di syawal Nanti di Dulqobdanya Akan ada Perpecahan Antara Kobail Suku Dan di Dulhijjah Ada Banyak Perbunuhan Jadi Simpelnya Seperti itu Karena hadis ini Yang saya temukan Ada dua Dan panjang-panjang Redaksi matannya Kayak gitu Yang sebenarnya Lebih tepat Kita katakan Bahwa Hadis ini Do'if Dan memang Ada penjelasannya Berarti Hadis itu Do'if Yang pertama Hadis ini Do'if Jadi kalau Do'if Sudah tidak bisa Dijadikan Pijakan Jadi Mas Noval Dan mungkin Saudara-saudara Sekalian Yang mendapatkan Storyway Atau Status Lebih baik Tidak Dishare Karena Kalau kita Men-share Sama saja Dengan menyebarkan Hadis Bohong Kalau kita Menyebarkan Hadis Bohong Sudah ada Hadis Mutawatir Dari Nabi Muhammad Yang disampaikan Dengan bunyi Barang siapa Yang berbuat Setah atas Namaku Maka siap-siaplah Tempat duduknya Ada di Nahakah Bahkan Yang saya temukan Hadis ini Bukan cuma Do'if Sebenarnya Tapi sampai Kepada derajat Menguduk Kalau Do'if Kita bisa Laksanakan Di dalam Foto Ilul-Aman Untuk kita Lebih takut Kepada Allah Tapi ini Hadis Bukan Da'if Ada yang Mengatakan Sebagian Ibnu Qoyim Al-Jawzi Ini Ini bukan Da'if Tapi Mautuk Jadi Kalau Mautuk Sebenarnya Tidak Pantas Kita Sampaikan Atau Katakan Bahwa Ini Ini Hadis Jadi Tidak Pantas Kita Sampaikan Bahwa Ini Hadis Karena Bukan Hadis Tapi Disandar Kata Senama Nabi Muhammad Bahwa Ini Hadis Padahal Bukan Seperti Itu Baik Begitulah Kawan-kawan Terkait Hadis Tersebut Mungkin Untuk kita Bisa Interforsi Tidak Jangan Asal 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 Nyebar Atau Ngeser Berita Berita Yang Belum Pasti Akan Kebenarannya Seperti Itu Tadi Mungkin Sudah Dijelaskan Bahwa Ketika Seseorang Menyampaikan Suatu Berita Namun Tidak Jelas Kebenarannya Dengan Membawa Nabi Muhammad Maka Itu Tempatnya Di Neraka Seperti Itu Selanjutnya Ini Gus Mungkin Ada Saran Atau Apa Pada Teman-teman Untuk Menanggap Hadis Ini Seperti Ya Kalau Saran Dari Saya Tentu Harus Ditolak Ini Ditolak Karena Bagaimana Harus Kita Tolak Begini Mas Nanti Ini Kan Malam Kita Sudah Tanggal 15 Jadi Kalau Kita Ambil Kalau Kita Hadis Ini Katakan Hadis Ini Kita Ambil Kita Yakini Kemudian Nanti Malam Tidak Terjadi Apa Itu Sama Saja Dengan Kemudian Kita Mencederai Islam Khususnya Nabi Muhammad Nanti Ketika Kita Meyakini Bahwa Malam Ini Akan Ada Hurhara Sementara Nanti Nggak Ada Yang Terjadi Apa Maka Sebagian Orang Orang Sebagian Orang Ya Imannya Yang Tidak Dalam Dia Akan Goyah Gimana Prediksi Nabi Muhammad Yang katanya Akan Terjadi Hurhara Kok Nggak Ada Akhirnya Iman Mereka Itu Akan Berdampak Padahal Ini Bagi Orang Yang Imannya Atau Bagi Orang Yang Tidak Paham Ilmu Agama Jadi Lebih Baik Tentang 15 Ramadan Ini Kita Tidak Perlu Mem Memviralkan Memhebohkan Tidak Penting Karena Hadisnya Memang Tidak Dan Kasian Bagi Orang Orang Yang Kurang Paham Terhadap Ilmu Agama Dan Nanti Apalagi Seperti Orang Orang Yang Tidak Suka Dengan Agama Islam Nanti Malah Menertawai Katanya Terjadi Hurhara Kok Nggak Ada Ini Gimana Sementara Ini Nggak Nggak Akan Ada Terjadi Apa Jadi Mari Kita Kuasa Dengan Tenang Cukup Kita Patuhim Bawan Pemerintah Untuk Sebenarnya Yang sudah Nyata COVID-19 Ini Kita Kita Apa Namanya Menjaga Jarak Itu Lebih Baik Daripada Kita Sibuk Dengan Hadis Da'if Atau Mauduk Yang Nggak Mungkin Terjadi Insya Allah Insya Jadi Memang Jangankan Mauduk Hadis Da'if Kalau Berkaitan Dengan Keimanan Itu Tidak Semua Ulama Sepakat Tidak Boleh Dipakai Kalau Yang Berkaitan Dengan Huluhara Ini Sebenarnya Keimanan Berkaitan Dengan Iman Dan Ini Bahaya Untuk Kita Bahaya Bagi Orang Orang Yang Tidak Paham Atau Kurang Paham Terhadap Agama Itu Di Sisi Lain Terus Terkait Ini Juga Selain Wanti Wanti Akan Adanya Suara Di Tanggal 15 Ini Kan Juga Ada Membawa Untuk Membaca Surah Al-Khafi Sebanyak Beberapa Kali Minimal Dua Kali Surah Al-Khafi Itu Kan Walaupun Sebenarnya Kita Tidak Adanya Kabar Tentang Hal Tersebut Kita Membaca Pun Depan Bahala Seperti Itu Bagaimana Baca Al-Quran Bagus Jangan Cuman Surah Al-Khafi Hatamkan Al-Quran Sebagaimana Nabi Muhammad Setiap Bulan Ramadan Didatangi Tahmu Dan Tahmu Itu Adalah Malika Jibril Dan Di Bulan Ramadan Itu Nabi Muhammad Akan Tadah Ros Bertadah Nabi Muhammad Membaca Malika Jibril Mendengarkan Dan Begitu Kebalikannya Bertukar Malika Jibril Yang membaca Nabi Muhammad Yang dengar Jadi Memang Membaca Al-Quran Memang Sangat Dianjurkan Di bulan Ramadan Jangan Cuman Surah Semua Al-Quran Hatamkan Al-Quran Itu Lebih Mantap Insya Allah Dan Ya Tentunya Saran Dari Saya Selain Bahwa Kehebohan Huruhara Ini Adalah Katakan Hop 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 Karena Hadis Adalah Hadis Naif Atau Hadis Mord Katakan Lapa Untuk Seperti Nabi Muhammad Iman Jawsi Kita Banyaklah Doa Di Dalam Bulan Ramadan Ini Agar Penyakit Corona Ini Diangkat Ola Allah Bukankah Bulan Ramadan Adalah Bulan Dimana Doa Doa Itu Lebih Gampang Untuk Di Istijabah Ola Allah Diterima Jangan Diambil Remeh Atau Apa Itu Lebih Baik Jadi Pada Heboh Dengan Hadis Domi Mending Kita Pertanya Pahalan Jadi Memang Begini Bedanya Habis Dengan Al-Quran Kalau Al-Quran Jelas Pasti Kebenaran Tapi Kalau Hadis Itu Yang 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 Hadis Itu Kan Dibagi Menjadi Dua Hadis Mabul Hadis Mardut Hadis Yang Diterima Hadis Yang Ditolak Jadi Hadis Itu Ada Yang Ditolak Yang Ditolak Oleh Mayoritas Ulama Adalah Mauduk Karena Bukan Hadis Kalau Doi Sebagian Ulama Masih Menerima Dan Itu Khusus Untuk Fatah Abdullah Ahmad Kalau Berkaitan Keyakinan Mayoritas Ulama Juga Tidak Menjadikan Dasar Hadis Tersebut Sementara Yang Wajib Diterima Itu Hadis Mutawatir Dan Hadis Mutawatir Jumlahnya Sedikit Sebab Itu Kita Tidak Tidak Cukup Hanya Mempelajari Pikin Atau Taksir Kita Juga Perlu Belajar Rumul Hadis Atau Hadis Karena Disana Kita Akan Mengetahui Kapan Hadis Itu Diterima Dan Kapan Ditolak Baik Demikianlah Penjelasan Tentang Guru Hara Yang Tersebar Di Sosial Media Di Satus WA Di Whatsapp Atau Dimana Terkait Tanggal 15 Maton Akan Adanya Suara Seperti Yang Dijelaskan Oleh Beliau Bahwa Hadis Itu Adis Do'id Dan Tidak Harus Kita Yakin Dan Tidak Akan Terjadi Itu Mungkin Berjumpul Sekian Kita Tutup Kajian Dari Ini Perang Lebihnya Kami Maaf Sebesar Besarnya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih.